Tak hanya melakukan perampasan motor dan barang berharga secara paksa, dua komplotan curanmor di Lumajang tega menyetubuhi korbannya. Satu orang pelaku dilumpuhkan dengan timah panas lantaran melawan saat dilakukan penanggapan. Tak hanya kejam dan tega, dua pria AL 44 tahun dan TM 47 tahun warga Selokanyar Kejamatan Pasirian Lumajang ini tidak memiliki pri kemanusiaan. Keduanya merupakan pelaku perampasan motor dan barang berharga yang tak hanya mengancam korbannya dengan senjata tajam, namun juga memaksa korban menuruti nafsu bejat pelaku, di mana satu di antaranya yaitu AL tega menyetubuhi korban yang masih di bawah umur. Perbuatan bejat pelaku ini dilakukan di tempat wisata Padang Savana di Desa Pandanwangi, Kejamatan Tempeh Lumajang, di mana saat suasana sepi ia menghampiri dua orang wisatawan yang asyik berpacaran, selanjutnya kedua pelaku mengancam korban menggunakan senjata tajam. Tak sampai di situ, ia meminta korban dua sejoli tersebut melakukan hubungan intim dan merekam perbuatan persetubuhan tersebut menggunakan ponsel. Setelah itu pelaku kemudian juga melampiaskan nafsu bejatnya kepada korban. Setelah menyetubuhi paksa korban, pelaku kemudian membawa kabur motor dan ponsel milik korban. Korban dengan saudara F di ancam untuk, dengan ancaman, artinya diberikan ancaman untuk melakukan persetubuhan. Berarti belum sampai ya? Kemudian dividiokan sama pelaku. Setelah dari selesai kegiatan itu, baru dari saudara F, nah ini dijauhkan dari tempat, kemudian korban untuk dipaksa kembali melakukan persetubuhan dengan salah satu pelaku. Satu pelaku dilumpuhkan dengan timah panas oleh polisi karena melawan saat dilakukan penangkapan. Selain itu, keduanya dijerat pasal 81 Undang-Undang RI No. 23 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah. Juntuh pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.